TEMD adalah salah satu wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah, Non Departemen, dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya dalam membantu percepatan pembangunan khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan kali ini untuk Provinsi Bengkulu salah satunya berada di Desa Sebelat Ulu dan Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong dan sekarang sudah memasuki masa PRA TEMD yang dimana PRA ini dilaksanakan bertujuan untuk mengejar agar target pembangunan bisa selesai dengan tanggal dan bulan yang sudah ditentukan untuk TEMD itu sendiri akan dimulai pada tanggal 21 September 2020 ini nanti dan akan selesai pada tanggal 20 bulan Oktober 2020 menatang di tanggal 21 September 2020 nanti akan diadakan upacara pembukaan TEMD di lapangan pendopo rumah dinas Bupati Lebong yang menjadi target pembangunan kali ini yaitu Rabat Beton sepanjang 600 meter, Plak Dekker 3, Jebatan 1 Bentang 6x2, Masjid 2, dan Poskambling 2 dan ada juga penyuluhan sekitar 10 kali seputaran hukum, kerikanan, pertanian, dan lain-lain buah desa ini adalah dua buah desa paling ujung dua desa paling ujung dari wilayah Kabupaten Lebong berbatasan dengan Kabupaten Merangin Jambi artinya mereka akhirnya merasa terperhatikan dengan adanya kegiatan ini antara desa sebelah Tulu dengan Sungai Lesey karena ini kita buat jalan pengembung antara kedua desa dari sebelah Tulu, Tim Liputan Lebong TV melaporkan